guys masih bersama saya halo oke lihat guys tempatnya ini ladang saya guys waduh sangat rindang guys oke perkenalkan nama saya John Yoga Pratama saya lahir tanggal 16 Januari 2006 ya guys saya lahir ini guys ini tempat kelahiran saya guys di pacitan guys wow oke guys di tempat ini saya saya akan memperlihatkan ladang saya ladang saya sangat rindang sekali oke sip itu guys disana tempatnya bagus sekali guys nah bagus kan guys oke hari ini saya akan bagaimana caranya agar semua yang ada di dalam kehidupan ini menjadi nyata guys oke guys saya itu saya juga penggemar tokusatsu guys penggemar tokusatsu ultraman ya ultraman ya ya oke guys di ultraman ini guys saya sangat menyukai ultraman ini karena di dalam kandungannya itu mengandung pesan moral pesan moral yang sangat tinggi guys pesan moral yang sangat tinggi yaitu apa guys kejahatan melawan kebaikan karena kebaikan dari manusia itu berasal dari hati nurani yakinlah pada hati nurani karena sesungguhnya kau adalah orang yang paling disayangi oleh Tuhan yakinlah kepada Tuhan dan yakinlah kepada hidup mulai sekarang cintai hidup saya ingin berpesan pada kalian guys agar kalian itu bisa gimana ya pokoknya bisa selalu beribadah kepada Tuhan berikan diri agar kalian itu suatu hari nanti menjadi orang yang baik gitu guys nah saya ini baru pertama guys menjadi youtuber ini guys saya baru pertama ini menjadi youtuber ya iya lagi pertama disini itu saya sekarang ada di ladang guys ladangnya saat buh saya lihat rumputnya hijau-hijau guys rumputnya saat hijau-hijau oh iya tadi sampai mana guys lupa saya ya saya ingin memperkenalkan apa yang apa artinya hidup hidup adalah suatu cara manusia agar dia bisa bergerak dan bisa beribadah kepada Tuhan apalah artinya hidup jika kalian tidak mau beribadah dengan Tuhan apalah artinya hidup jika kalian tidak mau mengagungkan nama Tuhan hanya itu guys Tuhan itu maha abadi guys berhala kalian tidak akan bisa menandingi Tuhan Tuhan guys walaupun kalian menyebab matahari padahal matahari itu ada ciptaan Tuhan guys saya ingin kalian selalu mencintai hidup jangan sia-siakan hidup karena hidup bukan untuk disia-siakan hidup digunakan untuk mencari bekal di suatu hari nanti suatu hari nanti dunia ini pasti akan hancur guys ya saya juga yakin suatu hari nanti dunia ini juga akan hancur tapi kita tidak tahu kapan hancurnya hanya Tuhan yang tahu karena kalian itu juga adalah makhluk Tuhan guys bukan makhluk dari tumbuhan bukan makhluk dari apapun sekarang kalian harus menyadari betapa pentingnya hidup harus mengerti apa artinya hidup mencintai apapun yang ada di bumi ini dan mencintai apapun yang ada di sekitar kita tapi kita jangan lupa kepada Tuhan karena yakinlah ini guys walaupun ini sepucuk daun tapi ini adalah hasil kerja keras Tuhan walau apapun guys walau ini hanya sepucuk daun hanya sepucuk daun guys hanya sepucuk daun ini bahkan hewan juga adalah ciptaan Tuhan guys kita tidak akan bisa menandingi Tuhan karena Tuhan lah yang abadi kita tidak boleh menandinginya karena dia yang berkuasa dia yang berkuasa atas alam semesta ini guys dan ini untuk 11 tahun dari sekarang guys karena umur saya itu sudah 13 rupa guys oke saatnya mulailah kita mencintai hidup dan jangan sia-siakan hidup sebab di dunia ini jangan sampai kita menyanyiakan hidup hidupku hidupmu atau hidup semua umat manusia guys saya mengatakan yang benar karena saya juga mencintai hidup saya saya tidak ingin hidup saya disiasiakan karena hidup semua manusia itu tidak sepenuhnya dari diri sendiri hidup manusia sepenuhnya dari Tuhan tapi kita akan selalu dilindungi Tuhan guys jika kita rajin beribadah dan selalu bertakwa kepadanya maka Tuhan dia akan murka kepada kita yakinlah pada hidup karena hidup yang sesungguh itu sudah ada disana hidup yang sebenarnya belum kita alami sesuatu yang nanti hidup yang sebenarnya akan lebih abadi yakinlah hidup ini hanya mudah sementara guys bumi ini hanya sementara kita tinggal disini hanya sementara kalau orang Jawa itu bilang nanti dunia ini kur mampir ngombe begitu guys itu ketata itu kata nenek dan kakek saya urepku wiming mau mampir ngombe sombening akhirat kono katek katek no tapi jangan berlaku dosa guys dosa itu sangat sulit untuk dihilangkan dosa yang abadi tidak akan bisa menyelamatkan kita kita telah ditandurkan kita telah ditanamkan bibit ini adalah awal dari permulaan hidup manusia manusia memiliki tiga tiga hidup yang pertama kelahiran atau di alam kandungan itu ada di alam kandungan guys yang pertama dan yang kedua itu di alam dunia ini di tempat kita untuk mencari amal untuk yang ini guys yang ketiga ini untuk mencari yang ketiga itu untuk mencari amal yang selalu kita nantikan kita harus mencari amal yang banyak guys agar kita selamat di akhirat selamat di dunia selalulah bekerja keras karena hidup bukanlah pengangguran hidup tidak untuk disiasiakan hidup digunakan untuk mencari sesuatu yang penting untuk masa depannya saya yakin guys masa depan dunia ini pasti akan pasti akan campur lang guys jika seluruh umatnya mempercayai Tuhan siapapun umat yang tidak menakuti Tuhan negaranya tidak akan maju guys negara tidak akan maju bila Tuhan bila tidak mematuhi Tuhan hanya itu guys yang saya bilang kepada kalian saya ingin mengajarkan betapa pentingnya dunia itu dunia adalah tempat kita untuk bersinggah dunia adalah tempat kita untuk mencari kebaikan kita ini di bumi sama saja saat kita pergi ke Surabaya ke rumah keteman kita lalu kapan-kapan kita kembali ke tempat kita itu sama saja guys sama saja kalau kita ke Jakarta ke Surabaya guys nanti ke Surabaya lagi ke Jakarta kisah Nabi Adam ini juga memotivati guys kalau kalian sudah mendengarkan nah kalau sudah mendengar berarti kalian sudah tahu walaupun Nabi Adam diturunkan dari Surga ke Bumi nanti nanti akhir-akhirnya setelah Nabi Adam mati seluruh umat maupun dia maupun beliau maksud saya maaf dia akan kembali eh maaf iliau kembali lagi ke langit guys dikembalikan lagi ke Surga itu sama saja kalau kalau saya maksudnya mau maaf kalau kalau ada bayi itu ya bayi itu dititipkan ke ibunya eh eh keleru guys eh maaf maaf ya maksudnya bayi itu itu bayi dari anak saya itu anak saya itu saya titipkan ke rumah rumah tangga tetangga saya nanti nanti setelah saya pergi ke rumah tetangga saya saya ambil anak itu itu sama saja guys sekarang hidup itu sangat penting guys sulit untuk menemukan hidup yang sebenarnya karena manusia sekarang sudah sudah tidak mematuhi peraturan Tuhan bagaimana tidak banyak yang korupsi banyak yang narkoba minum-minuman dan banyak lagi kasus-kasus lain bahkan pembunuhan apakah kalian tidak kasihan tidak kasihan kepada diri kalian sendiri apakah kalian tidak mau kalian terjerat dalam lubang dosa dosa itu sangat serius dihilangkan jika kalian melakukan hal yang salah mulai sekarang cintai hidup oke guys oke guys sampai disini dulu kapan-kapan kita teruskan lagi guys ya jangan lupa like dan subscribe tapi saya gak saya kalau subscribe gak apa-apa kalau gak disubscribe juga gak apa-apa saya hanya ingin mengajarkan manusia betapa pentingnya hidup dan beribadah pada Tuhan oke guys bye selamat menikmati